Ratusan masa pendukung siang tadi ikut mengantar Haji Dadang Solihat, Dadang Okta, ke Kantor Dewan Pimpinan Cabang, DPC, PDI Perjuangan di Desa Cibenda, Kecamatan Parigi, Jumat 19 April 2024. Mereka ingin menyaksikan langsung pendaftaran bakal calon, bakalon, bupati dan wakil bupati Kabupaten Pangandaran. Dalam arak-arakan pengiring Dadang Solihat, terlihat satu mobil truk fuso yang dihiasi full sound system dan alunan musik degung khas Sunda. Titik kumpul keberangkatan di lokasi alun-alun Parigi dengan jarak sekitar 13 km untuk perjalanan menuju kantor DPC, PDI Perjuangan di Cibenda, Kecamatan Parigi. Usai melakukan pendaftaran yang diterima langsung Ketua DPC, PDI Perjuangan Kabupaten Pangandaran, JJ Wiradinata kepada sejumlah awak media. Ketua DPC, PDI Perjuangan di Cibenda, Kecamatan Parigi. 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 Mengatakan, pencalonan dirinya tentu merupakan wujud kepedulian serta ingin ikut memajukan Kabupaten Pangandaran. Menurutnya, dengan beberapa konsep khususnya pada sektor pariwisata, dirinya akan meningkatkan daya saing agar dunia pariwisata di Pangandaran bisa lebih baik juga bisa lebih bagus, baik dari segi fisik maupun sumber daya manusia SDM, sehingga kunjungan wisata pun akan terus meningkat. Yang pada gilirannya dari meningkatnya jumlah kunjungan tersebut tentu akan berdampak langsung pada peningkatan PAD dan kesejahteraan masyarakat. Ungkapnya, di soal ia yang saat ini masih menjadi aparatur sipil negara ASN, Dadang mengatakan bahwa dirinya saat ini sudah tidak menjadi ASN lagi setelah dirinya mengajukan permohonan pensiun dini. Dadang solihat yang kerap disapa Dadang Okta yang tinggal di Kecamatan Parigi juga dikenal sebagai pengusaha sukses di bisnis properti sebelumnya menjabat Kepala Badan Pendapatan Daerah Bapenda, Kabupaten Pangandaran. Terhitung mulai tanggal. Terhitung mulai tanggal. Dan karena bulan ini sudah pertengahan, maka saya sudah boleh tidak masuk kerja, jelasnya. Ketua DPC-PDIP Pangandaran H.J. Wiradinata menuturkan hari ini masih dalam tahap proses penjaringan dan selanjutnya DPC pun akan berkoordinasi dengan Dewan Pimpinan Daerah DPD-PDIP Jawa Barat. Ia mengatakan menjelang esok hari terakhir sesuai waktu yang ditetakkan DPD. Hingga hari ini sudah lapan orang yang mendaptarkan diri ke DPC-PDIP untuk penjaringan bakalon Bupati Wakil Bupati Pangandaran. Dan pada hari Minggu, lusa berkas semua calon ini akan kami diserahkan ke DPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya Selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Berkaitan dengan persoalan Selanjutnya 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 Selanjutnya